dulu kita makan baru kakakmu bikin tegondol lapar papa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ig terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton video-video dari channel sapamoror semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada oke seperti biasa kita akan mereview beberapa video paling mengerikan oke tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya seekor anjing yang diikat oleh pemiliknya di teras rumah tiba-tiba saja bertingkah aneh dan merontah-rontah mencoba melepas paksa ikatannya seperti melihat sesuatu yang menyeramkan di depannya terkamp jelas di CCTV anjing tersebut tiba-tiba saja mulai agresif ketika pandangannya mengarah ke depan seperti melihat sesuatu yang aneh dan menyeramkan yang membuatnya sangat ketakutan dia pun seketika langsung mengonggong histeris panik dan akhirnya membuat ikatannya terlepas dan kemudian langsung segera kabur dari sana bagaimana menurut pendapat kalian? silahkan tulis di kolom komentar video ini direkam oleh seorang wanita yang saat itu dia bersama suami dan anaknya yang masih asik berenang ketika hari sudah mulai gelap di waktu maghrib secara mengejutkan wanita tersebut tiba-tiba saja terfokuskan dengan suatu penampakan aneh yang berada di pohon coba kalian perhatikan sehingga dulu kita makan baru kakak mau pilih tekondor seperti yang kita lihat dari atas pohon ada penampakan yang samar-samar seperti memakai pakaian putih dan memiliki rambut yang panjang awalnya wanita tersebut agak ragu dengan apa yang dia lihat dikarenakan dirinya hanya bisa melihat sosok yang diduga guncil anak itu dari kamera handphonenya sedangkan kalau dilihat secara langsung tidak ada apa-apa di sana diceritakan setelah kejadian tersebut wanita itu dan anaknya langsung jatuh sakit kata kata kunjuannya itu jubah seorang pemburu hantu yang saat itu tengah melakukan penelusuran di sebuah perkebunan angker dibuat kaget ketakutan saat melihat sosok menyeramkan sebagai berikut coba perhatikan terekam dengan sangat jelas ada sosok kepala dengan wajah putih dan bermata hidup yang mengintip pria tersebut dari bawah pohon dan jika diperhatikan baik-baik sosok wajah tersebut seperti sesosok anak kecil pria itu pun sotak aget dan berlari ketakutan seorang streamer yang sedang melakukan penelusuran di sebuah bangunan kosong terbengkalai dibuat panik ketakutan dengan apa yang ditemuinya di tempat angker tersebut coba perhatikan anjing bau bangke mba si mumun mba ada si mumun mba udah biarin aja gue fokus mau duduk gue fokus mau duduk di atas ada si mumun mba pantesan gue nyum bau bangke mba disini mba astaga Tuhan si mumun di atas si mumun si mumun diem ya mumun lu sini mumun lu turun kita duduk bareng disini sama si loh 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 terekam dengan sangat jelas ada dua sosok menyeramkan pocong dan kuntilanak yang muncul menampakkan diri di hadapan pria tersebut sosok 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 itu kemudian menghilang secara misterius yang membuatnya semakin kebingungan diem ya mumun lu sini mumun lu turun kita duduk bareng disini sama si seorang pria yang tinggal sendirian dirumahnya ini mengalami kejadian menyeramkan sebagai berikut coba perhatikan terekam dengan sangat jelas ada sesosok anak kecil dengan mukanya yang pucat yang mengintip dari dalam bak air sosok itu tiba-tiba saja langsung menghilang di saat pria tersebut mendekatinya bahkan di dalam bak itu sendiri tidak ditemukan adanya celah atau lubang tempat sosok tersebut bersembunyi atau lari yang artinya sosok anak kecil itu benar-benar menghilang lenyap begitu saja tak meninggalkan jejak beberapa orang pria yang sedang nyantai di dalam kamar tak menyadari ada sesuatu yang menyeramkan sedang mengawasi mereka coba perhatikan terekam di kamera ada sesosok wajah yang terlihat sangat putih aneh dan menyeramkan yang mengintip mereka dari celah-celah tirai sosok yang hanya menampakkan wajahnya itu hanya dia memperhatikan mereka tapi tak ada satu orang pun dari mereka yang menyadari keberadaannya video ini direkam pada sore hari menjelang waktu maghrib di saat seseorang yang sedang berada di rumahnya tak sengaja melihat ada suatu penampakan aneh di atas pohon serum bgt samar-samar terlihat penampakan aneh seperti suatu sosok yang memakai pakaian putih kemerahan dan memiliki rambut sosok yang diduga kunci telanak itu hanya duduk diam di atas pohon di kebun depan rumah si perekam serum bgt oke sekian dulu video menyeramkan kita kali ini semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati